Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, disini saya akan sharing tentang penyelesaian masalah pada jaringan distribusi menggunakan solver pada Microsoft Excel Disini saya sudah menginput jarak-jarak antar kota Penyelesaian ini menggunakan konsep PSP yaitu kita berawal dari kota Bastem nih nanti akhirnya juga kembali ke Bastem dengan kota yang dituju hanya boleh satu kali Pada contoh disini itu ada 10 kota tujuan dengan kota asal di Bastem Terus langsung kita ketik asal Terus tujuan jarak Pada tujuan kita ketik 1, 2, 3 Terus di scroll sampai 10 Karena disini kota tujuan hanya 10 Jadi kita tulis 10 Jadi kita tulis 10 Pada kolom asal kita pakai rumus C18 sama dengan D17 Terus di enter Terus di enter Setelah itu kita scroll sampai 10 Setelah itu kita klik asal di enter Total Jarak Pada distance disini kita menggunakan rumus Indeks Indeks Terus ini di blok Kota-kota Jarak antar kotanya Terus tekan F4 Nah fungsi F4 disini itu untuk mengunci agar Angka-angkanya itu tidak berubah Terus koma Ketik D17 Plus 1 Koma D17 Plus 1 Kurung tutup Terus enter Terus di scroll Terus di sini pakai rumus Sum Nah disini Ketemunya 18.000 Ini jarak Total jarak sebelum kita solver Untuk kotak-kotaknya disini masih urut 1,2,2,3 Nanti setelah kita solver Kemungkinan akan berubah Akan berubah Setelah sampai sini Terus kita Klik data Terus solver Mungkin bagi teman-teman yang Disininya gak ada solver Bisa masukin dulu Di option Terus add in Terus go Nah disini solver action Terus Solver add in Terus klik ok Ini di klik ya solvernya Disini chart objective nya yaitu Pada total distance nya Pada kasus ini yaitu kita Meminimasi jarak Distribusi Sehingga memperoleh jarak yang paling minimal Pada P changing nya Kita Klik D17 Sampai D26 Setelah itu kita masukin constraint Disini Disini Constrain yang pertama itu D17 Sampai di 26 Itu lebih kecil Sama dengan 10 Terus masukin lagi Constrain yang kedua itu D17 Sampai D26 Disini Pake Terus All difference Di add lagi D17 Sampai D26 Terus Integer Di add Constrain yang terakhir D17 Sampai D26 Lebih Besar Lebih besar Sama dengan 1 Yaitu Kita klik ok Setelah Sampai 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 Kita Disini Select Solving Method Disini Pake metode evolutionary kalau pakai metode ini berarti kita metode ini digunakan untuk menemukan solusi optimal secara global jadi si evolutionary itu menyeleksi seluruh jalur-jalur yang ada terus dipilih jalur yang terbaik sehingga menghasilkan solusi yang optimal setelah itu kita klik solve karena kita pakai evolutionary maka kita nunggu beberapa kurang lebih 1 menit soalnya metode ini agak lambat sih soalnya dia harus menyeleksi semua jalur-jalur yang ada sehingga diperoleh jalur yang paling optimal malu-jalur yang paling setelah ini terus solver restartnya disini kita drag reportnya setelah itu kita klik ok nah setelah kita solve menggunakan excel solver disini berubah kota asal dan tujuannya terus juga total jaraknya itu menjadi 8.900 tadi kan sebelum disolver itu jaraknya 18.000 lebih ya setelah di solver hasilnya menjadi 8.995 ok sampai disini ya teman-teman bisa lihat di modulnya itu secara tertulis itu cara menggunakan solvernya apabila teman-teman masih bingung atau masih agak kurang paham bisa tanya ke asistennya masing-masing sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi